Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Napa Channel Ini satu lagi berita yang menggempakan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda Apabila MB Lato-Lato ini membuat satu tuduhan sahabat-sahabat semua Tuduhan liar Tuduhan liar berkaitan dengan isu Isu Aliparlimen Tanjung Karang Yang membuat keputusan untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Akhirnya Salusi membuat satu tuduhan kenyataan yang dianggap kenyataan liar Dan juga satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab Katanya MP dari Parti Bersatu ini kelaparan Karena itu dia membuat keputusan untuk memberikan sokongan Dan akhirnya apa yang berlaku? Kepala MB Lato-Lato ini kena berus habis Kerana tidak habis-habis meroyan sahabat-sahabat semua Jadi menarik untuk kita dengar ya Apakah respon daripada penganalisis politik berkaitan dengan kenyataan daripada Salusi ini Katanya, tiada tekanan tetapi tak yakin bersatu Itu antara kata-kata kenyataan, ulasan daripada seorang penganalisis politik Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh penganalisis politik ini Atau pemerhati politik ini Berpendapat bahwa Perikatan Nasional perlu menghantar wakil berjiwa diplomat Untuk berunding berkaitan dengan peruntukan ahli Parlimen Pembangkang Penganalisis politik ini menolak wujud elemen tekanan oleh kerajaan Yang didakwa Menteri Besar Kedah, Sanusi Sebagai punca enam alih Parlimen Bersatu Menyokong Perdana Menteri, Datu Sri Anwar Ibrahim Bercakap kepada FMT, pengarah eksekutif Ilham Senter, Hisomuddin Bakar Berpandangan, tidak berhemah buat ketua pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu menyatakan ketiadaan peruntukan sebagai tekanan Karena pembangkang sendiri menoktakan rundingan mengenainya Apa yang dimaksudkan menoktakan adalah Mereka membuat keputusan untuk tidak berunding ya Berkaitan dengan isu peruntukan sebagai ahli Parlimen Peruntukan rakyat itu di setiap kawasan Parlimen tetap ada Jadi malah Perdana Menteri katanya berulang kali menegaskan Mengapa perlunya memberikan peruntukan kepada pihak yang mencercah kerajaan Dan keperluan untuk berunding Oleh itu Perikatan Nasional perlu katanya menghantar Pemimpin yang berjiwa diplomat untuk berunding kembali dengan kerajaan Katanya sambil menegaskan isu peruntukan ahli Parlimen Pembangkang Boleh dimuktamadkan jika kepentingan rakyat diutamakan kedua belah pihak Katanya mungkin sebelum ini PN meletakkan harapan kerajaan boleh bertukar Tetapi kini keadaan semakin sukar dengan bertambah lagi Sokongan dari ahli Parlimen Tanjung Karang yang menyokong Perdana Menteri Semalam Sanusi mengakui tindakan enam ahli Parlimen Bersatu menyokong Anwar Karena terkanan dan mendakwa Putrajaya sengaja membiarkan wakil rakyat di kawasan Pembangkang ke laparan Rabu lalu ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkapari Hanapi menjadi ahli Parlimen Bersatu ke-6 yang telah mengistiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Namun beliau menegaskan masih setia kepada parti itu sambil menyatakan tindakan berkenaan bagi memastikan nasib dan pembangunan penduduk di Parlimen yang terus terbelah Sebelum ini, ini saya tidak perlu cakap ya Sebelum ini, lima ahli Parlimen telah pun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Anda tahu siapa mereka Isu Murid berkata, peralihan sokongan itu juga menunjukkan kelemahan penyelarasan di antara WIP Perikatan Nasional Terutamanya mengurus rungutan ahli Parlimen yang pertama kali menjadi wakil rakyat Ketiadaan alternatif kepada beban pengurusan membabitkan peruntukan menyebabkan keadaan mendesak dan mereka tiada pilihan melainkan meminta bantuan dari kerajaan katanya Sementara itu, Azmi Hassan dari Akademik Nusantara pula mengulangi pendiriannya bukan soal peruntukan sebenarnya Menyebabkan 6 ahli Parlimen Bersatu mengalihkan sokongan sebaliknya hilang keyakinan terhadap parti bersatu Katanya ini strategi peruntukan tak dapat dimainkan pin, termasuk Menteri Besar Kedah hanya untuk menggambar mereka masih kuat dan kerajaan pusat tidak adil Hakikannya ia hanya alasan, kata Azmi Hassan Mereka hilang kepercayaan kerana bersatu ketika ini dilihat kucar kacir Diara peruntukan hanya melihat tutup perkara sebenar Maslan ahli dari Universitas Teknologi Malaysia pula menjelaskan Menyediakan peruntukan kepada wakil rakyat pemegang bukan konvensyen di negara ini Malah tidak wujud dalam perlembagaan persekutuan Itu pun dibicara kerajaan terutamanya apabila pembangkang memberi kerjasama seperti yang dilakukan Datu Sri Anwar sewaktu pentadbiran Ismail Sabri Katanya merujuk kepada perjanjian persafahaman, emoyo, transformasi dan kestabilan politik pada ketika itu Jadi ini antara kenyataan-kenyataan yang bernas, ulasan-ulasan yang padu ya daripada pemerhati-pemerhati politik Yang mana mereka tidak bersetuju ya kenyataan yang dikeluarkan setengah pemimpinan daripada PAS khususnya seperti Sanusi ini Yang membuat tuduhan kononnya mereka kelaparan kerana tidak ada bantuan ataupun tidak ada peruntukan ahli parlimen Semua itu sahabat-sahabat semua adalah satu tuduhan sembrono yang tidak berasas sahabat-sahabat semua Jadi berkaitan dengan peruntukan ini seorang pemimpin daripada PKR yang mengeluarkan satu kenyataan Yang bagi saya kenyataan ini adalah satu kenyataan yang harus ya dipertimbangkan atau dititikberatkan oleh kerajaan Katanya elak salur ya terus peruntukan besar untuk ahli parlimen bersatu sokong PM Kerajaan diberitahu itu antara kenyataan atau peringatannya daripada pemimpin PKR ini Jadi apakah yang dimaksudkan Eli beliau? Jadi saya ingin membacakan kenyataannya Yang mana seorang pemimpin PKR mencadangkan kerajaan tidak menyalurkan terus peruntukan besar kepada wakil rakyat Pembangkang yang mengisytiarkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Terbaru ahli parlimen adalah daripada Tanjung Karang Zulkoperi Hanapi Ahli masjid pimpinan pusat PKR Yahya Matsari yang melontarkan pandangan peribadanya itu berkata Dibibangi bantuan keuangan berkenan hanya disalurkan kepada penyokongnya bukan rakyat secara keseluruhan Jadi ketua PKR Tanjung Karang itu mencadangkan peruntukan kepada Zulkoperi dan lima lagi rakyatnya Dari bersatu hanya membabitkan kegunaan operasi pusat hikmat serta bantuan segera dimohon menerusi pejabat itu Menurutnya sebagian dana untuk ahli parlimen pembangkang menyokong Anwar Pulu Dikekalkan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Jika beri semua jadi masalah bimbang kalau peruntukan terlalu besar Ia hanya akan diagikan kepada penyokong asal ahli parlimen itu katanya kepada FMT Beliau turut mengingatkan Zulkoperi supaya sokongan itu bukan hanya untuk mendapatkan peruntukan semata-mata Tetapi perlu diterjemahkan untuk membantu Anwar menjayakan agenda kerajaan Rabu lalu Zulkoperi telah menjadi ahli parlimen ke-6 yang mengisytiarkan sokongan kepada Perdana Menteri kita Dan beliau menegaskan masih setia kepada parti itu sambil menyatakan tindakan berkenan Dan bagi memastikan nasib dan penguangan penduduk di parlimen itu terus terbelah Jadi itulah dia sahabat semua Dalam pada itu semasa dan selupas beliau mengisytiarkan sokongan kepada Perdana Menteri Bertali arus serangan kritikan yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin daripada Patipas Bukan saja daripada Patipas tetapi juga daripada Pati Bersatu itu sendiri Yang kelihatan begitu marah dan berang sahabat-sahabat semua Dengan tindakan keputusan yang dibuat oleh Hanapi ini Jadi sahabat semua Itu antara perkara yang menarik ya untuk kita Hidangkan dengan anda hari ini Sekiranya anda mau memberikan sebarang komen ya berkaitan dengan isu hangat Isu viral ini Anda boleh berikan pandangan anda di dalam ruangan komen Jadi terima kasih Sampai disini saja izinkan santu mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Tepapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa belanya Tubuk dadah Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Sekarang kita berjumpa lagi Bye-bye